11.600 rupiah, sementara untuk repo 92 masih tetap harganya, demikian juga repo 95 harganya tetap. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama saya di hari Jumat 30 September 2022, di mana pada petang hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat antrian sepeda motor yang akan mengisi bahan bakar di SPBU PIPO di Jalan Dokter Junjunan, Kota Bandung. di mana di sini terjadi antrian yang lumayan cukup panjang ya, terutama untuk pengendara sepeda motor yang akan memisi bahan bakar jenis repo 89 atau repo 92 ya. Meski pihak TIPO sendiri sudah kembali menaikkan harga repo 89 dari sebelumnya 10.900, sekarang dalam beberapa hari kemarin sudah dinaikkan menjadi harganya 11.600, jadi selisih sekitar 700 rupiah, namun tetap para pengendara bermotor khususnya kendaraan roda 2 di sini yang mengisi bahan bakar di SPBU PIPO ya, di Jalan Pasir ini masih tetap mengular untuk mengisi bahan bakar di SPBU PIPO. Seperti terpantau pada sore hari ini, kita akan lihat daftar harga dari bahan bakar yang dijual PIPO. Oke, kita lihat daftar harganya di sini yang sudah resmi tertera. Jadi di sini untuk jenis repo 89 itu sudah disesuaikan harganya atau mengalami kenaikan sebesar 700 rupiah dari sebelumnya 10.900, sekarang menjadi... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!